Udah ini? Udah. Oke, kita ketemu lagi di Wohi Pilar kelima demokrasi Kritik tanpa solusi Tahu tapi tidak mengerti Karena kami HI Hai para delegasi Pilar kelima demokrasi Kritik tanpa solusi Tahu tapi tidak mengerti Karena kami HI Ini kita gak bisa dilihat sih ya Sayangnya ya Lagi ada sedikit ini ya Banyak ini Banyak ya? Banyak trouble-nya ini Bukan sedikit Bukan sedikit Komputernya udah gak bisa nyala Nyala pun enggak Nyala pun enggak Kok bisa? Iya Screen hitam Screen hitam ada strip sedikit Gue nyari-nyari Sejak? Sejak tadi Sebelum ini wawancana nih Udah opening Pas mau pindah Kamera Pindah kamera Mati? Mati Mati langsung semua? Mati langsung semua Not responding Di restart Gak nyala Ya buat ahli komputer apa tuh Permasalahannya coba deh Iya Iya Kenapa ya? Kenapa kira-kira Sdm-nya C Hah? Sdm-nya C Di situ ada file-file yang mau di upload gak? File-file yang gak? Udah gak ada Oh gak ada? Di komputer yang satu lagi Kalau file-nya mah gampang tinggal pindahin Hardis Cuman ini di OBS Yang tempat yang Selama ini Pindah-pindah kamera Pindah-pindah kamera Segala macem Jadi kita agak ini nih Agak aneh nih Iya Kita gak bisa ngeliat Karena udah kebiasaan bisa liat ini bisa liat itu Berarti gak bisa di edit masukin gambar Gak bisa Hah? Iya di edit nanti Di edit Biasanya kan langsung Langsung ya Ganes ribet Ganes kenal Iya Tapi ada hikmahnya kita syuting hari Jumat Karena? Tidak mepet Oh iya Di edit lagi Ini hari Jumat Iya Biasanya kalau live delay gimana? Kalau Senin pagi Kalau Senin pagi lumayan Iya PR Kita syuting sejam aja Jangan lama-lama Jangan lama-lama Karena harus ngedit Harus ngedit Ini kita syutingnya Jumat Jadi informasi terkininya sampai hari Jumat Sampai hari Jumat Iya Karena dari Jumat, Sabtu, Minggu Senin ini pasti Apa namanya? Berubah Berubah-rubah Iya Jadi masih ada waktu buat ngedit lah Bang Iya Lumayan Kemarin ini kekacauan isinya nih Apa itu? Pas lu gak ada Maksudnya? Popo nama Patra Iya Gue liat itu Iya kan? Gue nonton juga Jarang-jarang gue nonton Hoi sampai habis Iya Kacau emang Kacau Kacau Akhirnya gue nyari-nyari tuh Kemana tweetnya? Udah lama ya ternyata ya Bukan ngomongin masa sekarang kan? Bukan Masa yang kapan lah gitu Iya yang Popon itu Najwa Sihab Iya Itu Desakanis yang itu Yang Jogja Yang itu Oh ini gue Kamir Ternyata dulunya kan Popon pernah untuk ngecengin si Son of Yogi Kamir Iya itu Popon pertama Ngejekin mukanya tuh mirip Kue-kue ada listnya Kue-kue yang ngecengin Mirip apa? Mirip apa? Mirip kamir Gak tau Umay melihat itu Atau dia emang ngomong kamir aja Kebetulan kamir juga Nah Popon bales lagi Mana nih Umay? Masih jualan gue kamar Sampai Sampai Patra juga kasih potongannya Bahwa dia sedang Membantu Membantu orang Kerja Kerja Langsung dibalas sama Zari Download Berdekatau Party Iya benar Iya Saling ini Apa namanya Saling support Senang kita Gue cuma ngeliatnya tuh Gimana Jepang Bang Kemarin Iya gue pengen kasih tau doang nih Gue karena sangkat HI nya Gue tuh nyoblos yang pengennya Di internasional Iya bener Gue mau di TPSI nih Gue internasional Ini berarti di KBRI? Bukan Di sekolah Republik Indonesia T-nya tuh Tiongkok loh Street lah Sekolah Republik Indonesia Tokyo Oh Bukan di komplek KBRI? Bukan Eh gue gak tau ya Kayaknya sih bukan ya Biasanya deket Oh ini orang masuk-masuk gang kok ini Oh Jadi sekolah ini? Sekolahan SD Nah gue gak tau juga ya Oh di sekolah Tapi sekolah Indonesia Sekolah ya Indonesia Oh Penduk-penduk Indonesia Kali yang Yang pada kerja disitu Anaknya disekolahin disini Oh iya Tapi masuk gang lah Gang-gang Muet-muet satu mobil gitu Iya Cuman ternyata emang Kalau kita ngeliat yang Toki-toki gitu ya Ternyata emang banyak Yang gang-gang gitu Gue baru Kemarin itu gue Oh baru-baru Banyak gang Banyak gang Dan Hidup gangnya itu gitu Iya Masuk-masuk mobil gak pernah Gak pernah ada yang Apa ya Aduh banteng tuh Kalaupun ada Udah ada tau yang Ada abang-abang nyongkok gak? Gak ada Gak ada Sampah-sampah juga gak ada Aneh Hah? Aneh Kalau sampah gak ada Tapi tempat sampah banyak Oke lah Iya tempat sampah gak ada Tempat sampah gak ada Iya bener Tapi gak ada sampahnya Tapi gak ada sampah Iya Pada bawa sendiri Kayaknya orang Yang rokok nih Pada bawa asbak sendiri Taruh situ ya Taruh situ Ntar dia ketemu ini Taruh disitu Rame emang? Rame Orang-orang tuh 4 jam Apanya? Kalau gue Karena gue buah anak Jadi prioritas Yang prioritas tuh orang tua Hamil Hamil Lansia Iya lansia Orang tua itu Terus sama Bawa anak Bawa anak kecil Delisa dihitungnya Masih sebagai anak-anak Jadi Diduluin Diduluin Oh Memang ada Memang ada bukan Bukan privilege ya Ini ya Ini memang ada Fasilitasnya Prioritas namanya Tapi sampai sana Ya ngantri juga tetap Tapi diduluin Tapi diduluin Ngantri daftarnya Yang diduluin Tapi nyoblosnya Tetap ngantri Nyoblosnya tuh nunggu Sejam ada Ya tergantung nomor Dapetnya kan Jadi modelnya dia gini nih Kan Sepertama daftar Dapet nomor gitu Enggak Ntar dipanggil nomornya Iya Kan disini gitu Biasanya Emang gitu ya Iya Ya daftar dulu Udah ada urutannya dong Tapi Lu dateng itu keberapa Oh iya Oh tapi manggilnya nama Oh Kalau gue pake nomor Nah disana kan agak repot ya Karena dia harus Harus banyak yang diperiksa Oh iya Suratnya mungkin ya Iya Suratnya jadi memang Agak lama prosesnya Per orang nih Daktar ulangnya Harus diperiksa dulu Bener apa enggak Kalau disini mungkin lebih Gampang tinggal bawa undangan Kelarkan Undangan sama Iya undangan doang Kalau disana mungkin ada Harus diperiksa Paspor harus diperiksa dulu Sesuai atau enggak Terus Ada surat undangan Karena Yang tinggal disana Formulernya beda Iya Yang Kerja Pokoknya ada tiga jenis deh Ada tiga jenis Yang memang udah dapet Yang memang disana Terus emang udah kerja disana Atau yang lagi disana Oh iya Yang lagi disana tuh yang Yang bukan Bukan bekerja gitu Lagi ada disana Kebetulan lagi di Jepang Kebetulan lagi di Jepang Gitu Gue udah ngurusnya Dari lama itu ulang ternyata Orang banyak yang enggak tau sih ya Iya Ternyata bisa kita urus Dari jauh hari sebenernya Kalau kita mau ke Luar negeri Kalau kita mau ke luar negeri Iya Gitu Tapi kan karena ke luar negerinya Juga lu udah siap dari jauh-jauh kan Iya Kalau ada yang orang mepet Baru mau ke luar negeri Bisa Sebenernya juga Tetap bisa Oh Tetap bisa di ini Pokoknya sahamin satu Mungkin masih bisa deh Ini lu berarti tanggal berapa Udah nyonglas Tanggal 11 Oh tanggal 11 Tiga hari lebih dulu Tiga hari lebih dulu Iya Rame banget rame Itu bisa Rata-rata orang Tiga jam Empat jam lah Nunggu di antrian Gue sejam lah disana Berarti bisa ya misalnya Di Indonesia nya dia di dapil mana Tapi karena dia di luar negeri Pilihannya kan jadi Pilihan luar negeri kan Iya Dia kan jadi beda dong Iya Bukan sesuai dapil dia di Indonesia Jadinya Dan hanya pilpres dan DPR 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 Iya Karena kan gak milih DPD Tokyo Nah kan gak ada Gak ada DPD Tokyo Gue mau milih siapa Gak kenal juga Gak komeng Bukan komeng Lah komeng banyak banget Komeng Komeng Lalu bui 800 ribu Akhir lah 800 ribu suara Iya banyak ya dia ya Oh udah pasti dapet dong Waktu disini Kalau gak salah dia berapa 400 kalau gak salah ya Enggak Yang kepilih di DPD Jawa Barat Kalau gak salah 400 ribu Kalau lagi ngobrol-ngobrol disini Yang kepilih apa? Maksudnya yang bisa masuk Oh bisa masuk 400 ribu Iya Dia udah Banyak banget Banyak banget Itunya gue juga Kagak nyangka tuh pas gue Nge-tweet nih Banyak yang milih komeng Uset banyak banget Yang Yang reply Iya gue milih Gue milih Uset Karena fotonya udah aneh banget Iya Nah gue malah belum tau tuh Enggak gue kira tuh foto di web doang Atau foto di atur Rata di surat suara begitu juga Fotonya Bang Komeng Iya Aneh bener tuh orang ya Emang iya Tapi boleh berarti ya Boleh kan kata dia boleh pake ciri khas masing-masing Makanya ada yang ibu-ibu pake helm proyek Ada ya Ada pake kerudong pake helm proyek Ada bang Iya ada Ada yang ngetweet juga tuh Iya Kan gue WA tuh Pak lo banyak banget yang milih lo nih Nah beneran masuk Senayan Emang dia jawabannya Nge-nya ya Gue tau-tau banget Ini aneh lagi di Patal Lagi ngopi Nunggu panggilan gue deket Gue langsung ngebayangin suasana Patal Senayan Iya Pikiran-pikiran Iya Iya sialan tuh orang Karena dia spesifik ya Iya Spesifik di Patal Di Patal Gue jadi emang gue mikir Anjrit iya ya Lagi ngopi Biar deket ke Senayan Tinggal jalan Iya kan waktu itu Kan miring udah melotot Miring Iya Alfian Syah Komeng Iya Tapi lo kalo dengerin Wawan Calek Dia pertama kali nih Wawan Calek nih Iya Ini aja bagus loh Ininya Apa Niat Niat Dan ininya tuh bagus Cuman emang ngomongnya Ngelur ngidul aja Ini orang Bener Gak bisa lurus Gak bisa lurus Cuman kalo kita Cermati Emang ada Ini aja Keprihatian Keprihatinan dia Tentang sesuatu Gue sempet nonton juga Wawan Calek itu Yang dia bilang Apa sih gedung Kesenian ya Ada kan juga Dia pengen Ada di setiap kabupaten Ada gedung kesenian Tempat orang bisa Perform Gitu Gitu Kocak deh si Komeng Emang kocak deh orang Bang Komeng ada di Paski juga Ada jabatan gak Maksudnya Udah enggak Jawa Barat Waktu itu dia ketua Jawa Barat Oh ketua Jawa Barat Paski Terus udah enggak Udah enggak Degantikan Kan gue ada beberapa ngetweet tuh Ada beberapa ngetweet yang Gue ngebayangin Kalau kepilih itu selamatan Orang-orang yang dateng Dianya gak ada Malah mancing di Semadul Semadul Gue beneran gak tau Kalo itu ada Videonya Ada videonya Lu gak tau ada videonya Gak ada Gue gak tau ada videonya Kenapa lu spesifik mancing Kalo gitu Kenapa spesifik mancing Maksudnya kan modelnya dia tuh Modelnya dia kayak begitu Maksudnya Dia tuh mungkin aja Gue bilang Kayaknya gak mungkin Ditinggal mancing Atau Tadinya gue Ditinggal belanja Ditinggal Oh dia sama Ditinggal mancing Ditinggal mancing Ke ininya adu Eh adu Itu dibuang lagi Justru gue udah tau Itu pang video itu Pancing ada dibuang Bener-bener gokil Orang dah Kan gue screenshot Gue kirim lagi ke WA nya Ini pak Bajak kayak gini Ah lu Gue jadi harus Ngatur strategi baru deh Kati dia Strategi apa? Untuk ngebohongin orang-orang Gara-gara yang screenshot Whatsapp itu Iya jadi ketahuan Kalau gue mau ini Mau apa? Mau jahil dia Mau cari yang Emang dia udah Gue rasa udah mikir nih Apa? Kejahilan pertama Apaan? Begitu dimasuk DPD Dia udah Udah ngerancanain Oh ngerancanain Mau ngapain? Iya Kalau perlu dipersiapin Kan dia penuh persiapan Iya bener sih Kalau ngejahilin orang Kalau ngejahilin orang Kalau ngejahilin orang Penuh persiapan Bener Kocak gue kata Dia mah Aduh Ya Allah Emang gak bisa lurus ya Kalau ngomong Kenapa sih bang dia? Emang gitu aja Emang Tapi kalau kita ngomongnya berdua Dia ngomongnya lurus Lurus? Iya Dia emang pengen Ngehibur orang yang ada di Sekitar Sekitar Dia hampir sama Mata Fiksa Palas Oh Kalau ngomong berdua Gue sama dia Serius aja Serius aja ngomongin sesuatu Iya Tapi kalau udah ada yang nonton Iya Pengen Pengen aja Ngehibur orang itu Terakhir yang pas gue syuting itu Bar-bar show Iya Yang lu siangnya Eh lu paginya Iya Gue setelahnya Yang di ruang tunggu Mbak-mbak Ya Allah banyak banget ceritanya bang Iya Aduh Emang ada aja Iya Cerita ini semua Cerita dia Ngisengin orang Cerita ngisengin orang Kan kalau kata dia Dia gak ngisengin Gara-garanya bukan dia Semua Gara-garanya bukan gue pak Kalau ini Dia sendiri yang ini Gitu Iya Kalau yang terakhir kemarin Pas ada David tuh Karena David korban Kenapa dia? Korban keisengan Pernah dulu ini Disuruh makan-makan Habis dari mana gitu Dari Bogor atau apa Rame-rame Gue lupa acara apa Terus suruh ke rumah Bang Komeng Katanya ada makan-makan Setul ya rumahnya David udah ke rumahnya Tentul Nungguin Gak ada orang Itu paling Tungguin lama Paling kodian sih sebenarnya Kok kok Gak ada yang parkir Gak ada mobil Gak ada padahal Tentul Gak ada yang Ntar kata dia mah Dia gak Bukan salah dia Iya ya Tentul pasti ada alesannya Sama yang ini Yang kebali Kalau ke sana tuh ada David juga Dia bilang kebali Ini rame-rame Terus dia bilang Orang-orang pada Jumatan Mereka malah main ini Water sport Terus Komeng ini Ke Bukan Krishna Satu lagi Apa? Pokoknya tempat beli oleh-oleh Ada deh namanya Satu lagi Iya iya Kesitu deh Itu lagi ada panji juga Ada panji Nah dia yang diutus ke sana lah Yang lain pernah nitip Yang lagi pada main Lagi pada main water sport Terus Gue lupa kenal atau apa Terus dia beli kan Beberapa kan kantong-kantong Nah yang lain dia minta kantong aja Udah Gak usah diisi Diisinya batu Diisinya plastik Nah hari itu kan mau pulang ke Jakarta Dibagi-bagi Baru pada sadarnya pas sampai rumah Isinya batu Kok jahat banget ya Jadi gak ada oleh-olehnya mereka Coba ada banyak Tiba-tiba 20 kantong Jadi bagi-bagi aja nih Buat lu Buat lu Gitu Kalau dia bilang Siapa suruh gak ikut ke tempat Oleh-olehnya Malah main ini Water sport gitu Kalau menurut pembelaan Bang Kovek ya Tapi kan orang-orang sadari sampai rumah Bang Sampai Jakarta Kata Bang Kovek Pas di Pesawat Naruh ke kabin Udah hati-hati Sebenarnya Kok bisa gitu orang gak Iya Kan udah mau berusaha gitu Iya Dan kepikiran gitu Tapi kalau kita dititipin oleh-oleh Yaudah Oleh-oleh aja dikasih gitu Sama ini Lang Dia tuh Kalau lu ada di sampingnya Dia kan sering banget tuh Ngumpetin handphone Oh iya bener Temen Yang ada Iya bener Nah Kalau kita di sampingnya Terus dikasih handphone orang Kita gak bisa nolak loh Kita pasti nerima loh Oh dioper ya Iya 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 Dan gue bilang kenapa ini orang Itu pernah Pak Suca ya Iya Iya kan pas di meja juri kan Iya Ini dikit Oper 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 jauh Sampai Orangnya sampe Loh-loh Baru sadar Mana nih Udah pasti komeng Udah itu Emang begitu ya orangnya Iya emang begitu Anak-anaknya kayak apa sih Bang Lu pernah ini gak Pasti pernah dong Anak-anaknya juga iseng juga katanya Oh iya Kan dulu dia pernah Ngejual Mobilnya Oh iya gue Gue Ada potongan yang kemarin lewat tuh Di hitam putih dia cerita Beneran itu Kok bisa jual mobil Ah udah tuh emang Kesiapa jualnya Ya kalau orang kan Mobil kan gampang Gak harus pake surat kuasa kan Oh iya Yang penting gak ada BPKB Nah tapi siapa nih orang Nah gak tau Katanya Pak Jero 200 juta Bang Beneran itu Iya katanya ya Beneran atau enggak Gue kan gak tau Iya tapi Itu termasuk Masyur juga itu Termasuk Cerita Masyur Iya cerita Barengan sama Kue Tai Kebo kan Itu cerita paling legend Bang Kompeng kan itu Kue Tai Kebo Sama Kiwil yang ke Bali Kiwil ke Bali bener Dibilang ada kerjaan Eh gue di Bali nih gitu kan Enggak bukan gitu Kan yang gitu Dia tuh Dia bilang Enggak gue gak bilang disitu Lo kan nunggu gue disitu Gitu Kalau menurut Bang Kompeng Hah bukan Bang Kompeng bilang Dia lagi di Bali Nyusul aja Bukan Jadi gini ya Ini Ininya nih Kayak semesta mendukung Kayak semesta mendukung ya Saya inget gue nih ya Ceritanya ya Dari Dari Kompeng yang cerita nih Satu saat ini lagi Panasonic Award Oke Lagi Panasonic Award Di Panasonic Award itu Komeng dapet Ya menang Menang Tapi dia gak dateng Dia ke puncak Oke Gak tau sama siapa lah Keluarganya kali ke puncak Iya Gitu Terus si Abis sebelum itu mungkin ke Bali atau kemana gitu ya Terus Si Kiwil Kiwil nelfon Pak Komeng lo lagi di Bali Karena waktu Panasonic ini Dipanggil Komeng gak ada Gitu Jadi nyangkain Si Kiwil nyangkain Komeng di Bali Komeng di Bali Gitu Iya lo nyusul aja Kata dia gitu Akhirnya Kiwil ke Bali Kiwil kesono katanya Gak ada komengnya Gak ada Oh Jadi dia merasa bukan gue yang ngomong di Bali Iya Tapi dia mengiakan Iya Bukan gue pak Kalau ngomong gitu Gara-garanya gitu Bukan aneh Iya Iya Bukan aneh Bukan aneh pak Pak Aab Manggil lu Aab Apa Aab deh Allah Ya Allah Bukan aneh pak Rico Ceper Kenapa Rico Ceper Main bola Lagi-lagi dia pak Bola-bola Kalau ini emang dia iseng nih Di grup Ada grup bola nih Grup bola termasuk Kayak yang Yang sama Taufik Hidayat Yang sama Ya itu Komando 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 Dia di grup Main bola nih Tanggal segini Riko Ceper Udah Oke Mau di kontenin sama Riko Ceper Oke Terus Udah abis itu Terus sih Kalau masalah di Jafriin Orang-orang yang ini Jangan dateng ya Sama Bang Komek Oke Oki ada disitu Oki tidak tetap masukkan di Jafri Oke Oki tidak tetap masukkan di Jafri Terus dia masuk ke Gue lagi sama Oki nih Berarti yang diarahin oleh Bang Komek lah Biar Riko Cepernya aja Oke Oke Semua berarti di Jafri kecuali dia Oke Iya Terus Oki juga gak di Jafri Gak di Jafri Gak di Jafri Oke Tapi dia masuk ke grup itu Gue lagi sama Oki nih Persis Iya Kejadian ini gue lagi sama Oki Dia nge-Jafri nih masalah itu Nanti kumpul jam berapa gitu Iya Ada yang baca tuh temennya yang di grup Jafri Oki Kangan datang Oke Boongin Riko Cepernya Riko Cepernya kesalahan sama tim Youtubenya Gak ada siapa-siapa Gak ada Aduh ya Allah Gak bilang kok bisa begitu orang ya Terus sama dia tuh gak Aduh gak ada yang sebel ya akhiratnya Iya itu dia Gak ada yang marah tapi ya Kok bisa gak marah ya Setuju-setuju aja gitu Kok bisa orang begitu ya Aneh banget Bang Komeng Ajaib Ini harus potong rambut pendek gak Jadi DPD Enggak lah Udah Bang boleh Boleh Emang kalau gondrong kenapa Kayaknya di DPR itu gak perada yang gondrong nih Bang Ada gak sih Gondrong Gondrong Gak ada Gondrong Gak iya Gak iya Dikit-dikit doang lah Iya Nah ini kejadian lagi nih Kejadian lagi Enggak nih Cuma kocak aja nih Iya Jadi dia kan sekarang Kata dia nih Dia lagi rame banget orang yang Ini yang Mau wawancara Iya Termasuk ke gue aja rame lah Maksudnya Kok elu Mau wawancara gue Mengenai masalah ini Salah satunya ada yang nanya ke kakak gue Kakak gue kan deket juga sama komeng Iya Nanya Kakak lu yang mana? Cewek Cewek Yang Diba namanya Iya Nanya nomor Orang ini nanya ke Diba tentang nomornya komeng Oke Ini gue baca dulu Pak ya Balasan dia kocok Dibilang Ini siapa nih yang ngechat? Yang Kakak lu? Kakak gue Ngechat ke lu? Ke gue Oke Gue udah nanya ke komeng Terus jawaban komeng begini Oh oke Kasian hape saya mbak Sampai dibawa ke rumah sakit Panas Terus sambil lihat ini aja tuh dikasih Itu banyak banget yang ngechat Screen shot yang ngechat ya? Screen shot yang ngechat Hape dibawa ke rumah sakit Panas Tapi memang panas sih Iya Pasti panas Tapi kenapa di rumah sakit? Ke eye color bisa punya Gibran Aduh Iya kan? Eye color ya? Gibran ya Eye color Aduh aneh banget Bang Omen Iya kemungkinan besarnya Keterima nih ya Berarti ngantornya dimana ya? Senayan Oh DPD tuh tetep Senayan? Iya ada di gedung Gue kira di Di daerah masing-masing Enggak ya? Ada gedungnya sendiri Dia kan kalau Kalau sidang-sidang MPR dia ikut Kalau gak salah ya DPD tuh 4 ya? 4 orang Satu Kepilihnya? Iya 4 orang 4 teratas aja lah Di Jawa Barney bareng sama Jihan Fahira Jihan Fahira kedua kayaknya Iya Jihan Fahira Jihan Fahira Primus Jihan Fahira sama Primus kan? Gak soal mistri sih Bukan soal mistri Eh soal mistri emang sama Primus? Atau Primus lah Oh bukan ya itu? Iya soal mistri kan sama Jihan Fahira kan? Soal mistri ya? Dari Sinetron iya bareng Oh iya Tapi soal mistri beneran Oh soal mistri DPR PAN ya dia? DPR DPR Oh Broron 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 Iya 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 Broron yang benerin jalan itu ya? Iya Ramzi 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 Adiana Pucukulu Iya 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 Begitulah kehidupan ini Gue di Kan termasuk Gue masih ada di hari-hari terakhir di Jepang itu Apa tuh? Yang komeng udah mulai Oh rame ya Rame gitu Uyuh siap dah Gue bilang Kocak dah Komeng Komeng ya Emang Kayaknya man of the match-nya Selain presiden ya Iya iya Ini dia kayaknya nih Iya iya beneran Man of the match-nya si Pemilu kali ini Pemilu iya Komeng Lo gak tau aja Lo gak tau aja Komeng penunggu Prabu Iya yang pada bilang gitu Karena Gerindra kan Ini apa sih deketnya ya Apanya 2019 2019 Iya Orang-orang kan pada Senang sama Bang Komeng Kan orang sebel banyak sama 0-2 Iya makanya pada ada yang bilang gitu Lo gak tau aja Tapi lebih banyak yang senang lah Orang yang menang Prabunya Kalau dibilang banyak yang sebel Banyak yang senang Oh iya juga sih Lebih banyak yang senang Kalau di Twitter kan gak Gak terlalu Iya Masih banyak yang denial Terus pada bilang Makanya komeng bajunya biru Katanya gitu Karena dia dukung Prabu Gitu Ada yang cocok loginya gitu Bang Kan bajunya biru kan Foto dia itu kan Iya Foto dia kan biru tadi Yang dia mukanya melotot itu Dia gue beberapa kali ketemu Amadiyah Tadi dia termasuk Gak pernah ngomongin politik-politik loh Siapa? Komeng Komeng Iya Kayaknya gak pernah deh Komeng, Pajarwo Siapa lagi ya Tuh kan? Udah biru kan Iya Iya kan 2019 ya Yang ini emang Emang ngedukung aja Dia deket sama Fadlizon juga Kalau DPD itu kan non-partai ya Non-partai Non-partai Independen jadinya Alfiansyah Komeng Alfiansyah siapa sih aslinya? Alfiansyah doang Bustami Padang banget sih namanya Alfiansyah Al-Fiansyah Oh iya Nambah ya Nambah Komeng Bustaminya di belakangnya lagi kali ya Komengnya di tengah berarti kali ya Alfiansyah Komeng Kak Bustami Dia percuma Komengnya gak ada Tapi Komengnya gak ada Kalau fotonya begini sih orang pasti Sudah tau ya Kan yang artis-artis lain kan ganti nama Karena gak ada fotonya DPR kan Nah ini kan fotonya begini Kayak udah mempersiapkan Kalau bakal dicolok Gue akan begini Ekspresi gue begini nih Kalau lo nyolok gue gitu Ah Bang Komeng Bang Komeng Kocak banget ya Kocak Eh Queen gimana Bang Queen? Ya Allah bagus banget Lang gue tuh Masa gue nangis lang Ya wajar sih Kan impian Monoton Queen Setelah gue ini Abis berapa gue diatau gini Harusnya gue sendiri aja ya Anak istri gak usah semua ikut ya Terus juga di Jepang Kayaknya gak perlu seminggu deh Iya Kayak TikTok kan kelarinnya Lo total seminggu ya? Seminggu akhirnya Di Tokyo aja tapi? Di Tokyo Oh ya sama sekelilingnya Sekelilingannya Ke Fuji itu ya Ke Fuji Ke beberapa tempat lah gitu Tapi emang bagus banget Menurut gue ya Ini gue gak tau ya Gue termasuk tidak Tidak terlalu Sering nonton konser-konser gini Iya Yang bikin enak Kalau orang-orang tua ini Vokalisnya dia ganti lang Adam Lemba Adam Lembar Jadi kita dengerinnya masih Enak Dibanding sama Vokalis aslinya Tapi udah tua Kayak kemarin misalnya gue Nonton God Black Oh ya benar Gitu Jadi Ahmad Albar Ahmad Albar gitu Memori Masa lalunya tidak Terpanggil gitu Karena Beda yang kita denger Suaranya Suaranya Energinya Energinya Ini kayak Brian May nih Gue kan hampir Hapal semua lagu Queen ya Sampai termasuk Melodinya gitu Dia banyak yang gak Udah gak sama Kayaknya udah gak Kekejar sama Oh iya? Iya Udah gak kekejar sama ini Cuman enak-enak aja Cuman enak-enak aja Apa itu dia Improve atau Memang gak Kekejar Kayak misalnya Ada teknik Bending-bendingannya tuh Yang Yang kayak Gitu kan Harus pas Supaya enak gitu Ini suka ada yang Meleset gitu Mungkin karena dia udah tua Tapi Begitu didengerin seluruhnya Karena suaranya Si Adam Lembar Ini Oke lah Kalau kata gue Jadi dengerinnya tuh Enak benar Tapi jangan lo didengerin Lagi rekaman Jadi gak sama Maksudnya? Kalau lo dengerin di Spotify Spotify atau apa Queen featuring Ada member Gak enak dengernya Oh Kalau live Kayaknya enak-enak aja Kayak kita denger Dulu ada masa yang Dulu yang sering cover-cover Bukan yang sebelum di Youtube ya Tau gak lo Yang cover Iya cover lagu-lagu Kan gak enak kita dengernya ya Iya Tapi kalau kita denger di Di cafe orang live Enak Enak Nah modelnya kayak begitu tuh Oh iya Ya kalau mau denger di Versi rekaman ya yang aslinya Aslinya Iya Kita pasti ada rasa penolakan Dengan gak mirip-gak mirip Iya Tapi begitu nonton live Di cafe banyak orang ini Gak mirip sama sekali Tapi Iya enak Enak Kita di ininya Dengerin Karena gak ada penolakan Dari kita gitu Benar Nah ini juga kemarin Kalau di gue ya Berapa ini bang? Berapa lagu? Berapa jam? Dua Dua jam Dua jam Dua jam Terus ada Freddy Merkurnya Ada di LED Di Hologram gitu? Gak hologram Rekaman dia dulu atau? Iya Gak hologram Tapi Di LED Penempatannya tuh oke gitu Jadi seakan-akan dia ada barengan tuh Apa namanya? Di antara bandnya? Berdua doang dia sama Brian May Brian May main gitar lagi Lagi Love of My Life Jadi tempatnya tuh Apa ya namanya ya Bloknya tuh pas Jadi kita ngeliat tuh seakan-akan emang dia Di samping-sampingan gitu Wah gila Nyanyi dia Ceritanya Cuman ini doang Cuman sepenggal Sebaik doang Suaranya Freddie Mercury Suaranya Freddie Mercury Sama yang Iya Yang gitu-gitu Ada Ada dia Wah gokil dia bener deh Emang katanya kalau konser di Jepang Penonton gak ikut nyanyi bang? Ya loh Gue aja Gue ditegur sama Latissa Malu dia Karena? Karena gue teriak-teriak sendirian Emang sendirian lah Emang bener? Iya Karena gue baru denger tuh di TikTok Katanya di Jepang tuh gak nyanyi Terganggu malah penonton Kalau ada yang nyanyi Ya ada beberapa lah Gue denger lah Emangnya Tapi ya gak kayak Nonton disini yang pada Nani teriak Oh enggak? Enggak Jadi gimana penontonnya? Iya kayak di festivalnya Dia duduk lah Iya di bawah duduk Di bawah pun duduk kan? Duduk Tapi begitu udah mulai Ya berdiri juga akhirnya Tapi berdirinya tetep di tempatnya Di tempatnya Nyanyi gak? Berdiri tuh ngapain? Berdiri tuh ya Nyanyi gak tapi? Kalau ada satu lagu yang Kayaknya memang Si Queennya pengen Si Briannya pengen Ay nyanyi Ay nyanyi Nah dia nyanyi Kalau enggak? Kalau enggak yaudah Dia diem Paling nggak yang di sekeliling gue ya Diem? Diem Orang Jepang yang sekeliling Atau ada orang Kan bisa aja ada orang Lu aja bukan orang Jepang Di situ Atau karena udah nenek-nenek kali Yang dateng tua semua lah Tapi katanya memang gitu Bang Etika Etiket Eh etika apa etiket? Etiket 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 nonton konser di Jepang Katanya begitu Tidak nyanyi bareng Kecuali disuruh Amma Vokalisnya Amma bandnya Karena mereka nonton konser Pengen denger Wah Aslinya gitu Gue ini dong Gagap budaya Enggak, Latisha kenapa? Gue kayak baru Ngeeng Gitu Ini hanya Apa nyanyi? Masuk keyboard Mau mulai nih Oh iya Masih terang semuanya nih Jadi udah Ngeeng Gue tuh udah teriak Wah Udah gitu gue ya Gitu Nggak ada yang lain Gak ada yang teriak? Nggak ada yang teriak Terus sama Latisha Gitu Gak boleh teriak Tapi abis itu dia nyanyi juga buktinya Buktinya ya Tapi kalau lu perhati di samping-samping Nyanyi mereka sebenarnya Tapi pelan Menghormati para artis Di Jepang gak pake Gak pake apa? Gak pake handphone, gak ini handphone banyak banget Ini ya, bukan masalah handphone Nyanyi barengnya coba, nyanyi bareng Bukan masalah handphonenya Nyanyi barengnya iya gak? Coba ada gak? Tidak mengganggu orang sekitar Ngangkat handphone, ini handphone lagi Itu mengganggu orang lain Tapi handphone banyak Kalau handphone banyak Iya, lagian handphone juga Ya udahlah kan merekam orang Memori Wah, tapi itu emang bener Bener pengalaman Di ini apa, Tokyo Dome? Di Tokyo Dome Iya, itu venue Bersih Cruiser Internasional Rapi Kalau orangnya Rapi banget Gak terlalu banyak Tetek bengak Pemeriksaan Kalau kita kan nukerin Terus diperiksa Di tempat sana Ada pemeriksaan lagi Tempat sana ada pemeriksaan lagi Sini apa aja? Di sana? Di sana gue nukerin tiket Udah masuk Jadi gelang? Tidak, tiket biasa Tidak, tiket biasa? Udah, di ini Di sini ada rose gini Udah Gak ada yang nunjukin Gak ada yang ini Semua masing-masing Gak pinter orang-orang Iya Tapi tertib Iya karena emang dari orangnya Udah bisa diatur Gak ada LOLO-an itu gak ada Ushernya gak ada Gak ada ushernya Nanya nih, dimana nih Periksa barang? Periksa Oh periksa Apa yang gak boleh? Minum? Correct? Boleh semua tuh masuk Oh boleh semua? Iya Bahkan ngerokok aja ada tempatnya Ada tempat ngerokok boleh? Ada tempat ngerokok boleh Oh Tapi khusus di Queen ini Gak mau Queen Tidak mau ada Tempat ngerokok? Jadi Tidak boleh ngerokok Tapi tempat ngerokok ada Tapi gak boleh? Tapi gak boleh Khusus Queen Oh tapi tempatnya ada pada hal Tempatnya ada Oh Untuk ngerokok Tapi di panggung mereka ngerokok Oh enggak Iya Gue kan ketemu orang Indonesia Yang kerja di sana tuh Iya Pasar ini Kan lagi Ngerokok nih Lagi ngerokok Di sini di konsernya? Di konsernya Kan gak boleh ngerokok kata lu? Di luar Oh di luar Dalam boleh ngerokok gak nih? Gue bilang gitu Sebenernya sih disediain tempat ngerokok Gue berapa kali Dia emang Nonton konser disitu sering? Iya nonton konser Di Tokyo Dome Tapi khusus Queen ini Queennya gak mau ada yang ngerokok Jadi Udah dikasih tau Dilarang ngerokok Oh Kayak Apa namanya Smoking area nya tuh Ada Iya Tapi smoking area nya tuh di dalam Di dalam itu ada katanya Masih boleh Masih bisa nonton berarti Atau gimana? Oh enggak Oh enggak Oh enggak Harus keluar Harus keluar lah di ininya Minum segala macam boleh Terus bagus banget Ininya audio Tidak ada Iya iya Gak ada permasalahan Visualnya? Termasuk agak disamping Iya Tetap enak Visualnya juga Visualnya bagus banget Iya Kayak LED nya tuh Rapet banget Jadi kayak Tidak kayak Kayak nonton TV Bukan nonton LED Oh gambarnya ya Gambarnya Kualitas ininya ya Iya Apa lagu yang paling Pas dibawain? Ada tuh lagunya Jurnanya Fat Bottom Girl Fat Bottom Girl? Gue enggak tahu malah Iya itu memang gue Waduh Udah cita-cita tuh Kayaknya enak nih Diajak sing along Di Karena awalnya tuh Kur Lagunya Lagunya Kayaknya bakalan semua orang Akan nyanyi disitu Eh gue doang Terlalu perasaan Enggak ada yang nyanyi Enggak ada yang nyanyi Pas lu teriak Orang pernah kelihatan gak? Enggak Gue udah enggak peduli ya Sama Di samping kiri Ini Samping kiri sih Anak-anak gue Samping kanan gue Iya Ya adalah yang Ada yang Teriak cuma sedikit Sedikit di Ininya Maksudnya Dia berdendang Mungkin ada kali dalam hatinya Iya Pastilah Iya Amin-amin Tapi yang nyanyi Sampai teriak Enggak ada Enggak ada Tapi gue nangis Iya Kinjek Pas liat bil Pas liat bil Pas liat mutasi rekening Merah Merah semua Kok DB semua nih DB Enggak ada CR Iya DB 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 Ah gila seru banget itu Apa namanya Queen Gue nanya ke Latisa kan termasuk orang yang sering lonton konser Iya Sering lonton konser Baik Satu performer maupun yang multi Iya Paling bagus mana Queen dia bilang Oh gitu Iya Kenapa dia bilang Firmu Gak tau juga Mungkin audio kali berasa enak juga Dengernya gitu Kalau Nonton kita kan tergantung tempat ya Iya Enak atau enggaknya itu Iya Tempatnya disini akan jadi enak Nah kalau di gue Gue agak miring sebenarnya Cuma enak aja Enak-enak aja Gitu Jago emang dia ininya Jago Queen Ya gue jadi subjektif Karena gue udah seneng Queennya Seneng Queennya gitu Tapi kan pasti Karena lu seneng Lu pengen kan experience-nya bagus Iya Udah gitu Dia ini kayaknya memang Dia gak terlalu banyak Macem-macemin lagu lang Jadi kita bisa sing along Oh Sama versi rekamannya Saat Gitu Beda-beda Jadi tipis-tipis doang lah Ininya Gak banyak Improv-improv ini itu gitu Iya Jadi seakan-akan memang Dia konser untuk Ngajak nyanyi bareng semuanya Iya Yang bikin beda mungkin intronya nih Intronya dibedain dulu Kita gak nembak bahwa Akan lagu kesitu Iya Ternyata pas lagi Pas masuk intro Yang udah dikenal Gua nanti ada di Konten ya Nonton Queen Oh vlog nonton Queen Belum tayang Belum Eh udah kali Jadi tadi terang Begitu udah Apa namanya Mau mulai Mati lampunya kan Barang blackout gitu Nah itu orang Berdiri semua lang Iya Berdiri semua Gitu Tapi Gak hening juga sih Suaranya ya Cukup-cukupan lah Padahal rame Padahal rame Penuh Penuh itu Penuh banget Penuh Salt Out itu udah emang Apa yang ke atas-atas Tinggi-tinggi itu Penuh-penuh juga gitu Nyanyi Tapi pas Love of My Life Memang nyanyi bareng Nah itu lah Yang Love of My Life itu yang nyanyi Brian May Yang nyanyi Yang kayak lead karaoke Ya 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 Nyanyi diikutin gitu Kayak Kayak dia pengen ini loh Pengen Ayo kita nostalgia Gak usah pake Adam Lambert dah Suaranya nanti akan beda gitu Dia ya Main gitar sendiri Bisaan Bisaan Adam Lambert ini Menurut gue Suaranya Terlalu rock Untuk Versi Freddy Semuanya Dia terlalu rock Gayanya Lebih feminin dari Freddy Mercury Tapi Dia lebih rock Suaranya Jadi ada beberapa lagu yang Terlalu keras Kurang Kurang flamboyan lah Kalau kata gue gitu Suara-suaranya tuh Ah Gak bisa habis ini Nanti kita ngomongin Queen mulu Ah ya gak apa-apa Gue Sampai gue pengen Kalau gak ini Mungkin gue pengen nonton lagi tuh Besoknya Kalau gue gak pulang ya Di Tokyo lagi? Eh Dimana? Kan di 2 hari Di Tokyo 2 hari? Di 2 hari Terus kemana? Osaka ya? Osaka sama Sapporo duluan Oh duluan Itu kenapa gue nonton lagi? Pulang gue besoknya Oh langsung pulang besoknya Iya Oh berarti hari Rabu Nonton Queen Rabu ya? Lusanya sih gue pulang Tapi tanggal 14 nya Udah Sama anak-anak udah janji Mau ini itu Mau ini itu gitu Iya Bagus banget lang Bagus banget Terus ganti-ganti Kostum Memang dipersiapkan Iya Ada orang 3 menit Tepuk tangan lang Tepuk tangan Nungguin itu dateng Di 1 sesi ya Misalnya gitu ya 3 sesi kayak Thank you Kayak mau udah Iya Biasa We want more aja Gak ada disitu lang Jadi pulang? Enggak Tapi tetep nungguin Gue pulang Gue udah 3 menit Tepukin Gue bilang gitu Ada tuh diri 3 menit Beneran Gini-gini doang lang Semua? Nunggu iye Long-ngol lagi Gak merinding lagi gue Terakhir apa Angkornya lagunya? We are the champion Oh We are the champion Bukan we are the one We are the Dia enggak satu lagu Lang Dia We want more We want more nya nih Satu paket Jadi Oh angkornya banyak? Iya Jadi kayak yang udah Thank you Tung tangan 3 Nah dia keluar dengan satu paket Tapi ketahuan Karena Bohemian Rhapsody aja belum Oh Bohemian belum? Masa gak mungkin Gak dibawain kan? Jadi di terakhir itu tuh? Kayaknya dipakai terakhir We are the champion We will rock you Bohemian Rhapsody Masa lagu itu gak dibawain? Kayaknya itu Gak mungkin Iya Iya Terus EO-EO nya juga Si Latisha gak tau dari mana Terada EO-EO nih Wih Gitu-gitu Latisha ngomong gitu? Iya Tau dari mana loh gitu Gak tau dia tau dari mana ya? Iya mungkin dia udah nonton Video konser Dari kota lain Gali Si Adam Lambert Ada EO-EO nya Tapi EO nya gak kayak yang di film Bohemian Rhapsody Iya Iya Ini beda Jadi gue gak bisa ngikutin Ya kan lu tinggal ikutin aja Bukan ngikutin filmnya Bahasa ya Ngikutin aja gue takut fals Berhati-hati gitu gue Ngikutin itu berhati-hati Tapi semua yang hitsnya dibawain lah ya Luar semua ya Ada dua lagu yang gue gak tau Ada dua lagu yang gue gak tau Yang dibawain sama Roger Taylor Apa itu lagu ya? Kok lu bisa gak tau? Enggak aja kok Baru kali? Baru ciptain Mungkin ya Iya Baru diciptain ya Paling gak gue sekelibat denger Harusnya tau lah Sama sekali Ini anak-anak lu? Gak ada yang tau juga? Gak ada yang tau juga Ya khusus di Jepang kali Baru diciptain Lagu Queen Jepang Iya Oh ada Queen Bahasa Jepang tuh ada Ada Lagu Queen yang Bahasa Jepang tuh ada Teo Teo Toi rete Lagu yang Bahasa Inggris di Jepang Ini atau memang lagu Jepang? Enggak Lagu Bahasa Inggris Terus refnya pake Bahasa Jepang Oh Terus ada juga nih Lagu yang Bahasa Inggris Refnya Bahasa Spanyol Latin Emang untuk Ngambil Pasar-pasar itu Emang pinter sih Freddie Mercury ini Ada Bahasa Jepang ya Jadi berapa? Dua lagu lu gak tau? Dua lagu ya gue gak tau Sama sekali Gak tau Lagu apaan ya Bukan Queen Iya kayaknya deh Band lain kali Ini bawain lagu band lain kali Kapten Lagu Kapten kali Sama Pupun Lagunya Pupun Pupun Kapten Sampai pulang gue masih Deng, 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 deng. Itu lagu Queen pertama kali yang gue sukain itu. Deng, 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 deng. Itu ada di album namanya Hotspace. Hotspace ini keluar tahun 82. Nah ini gue dengernya tahun 83 kalau gak salah. Lagu si Mulai-Mulai Queen ini. Pertama kali yang gue dengerin itu. Karena di rumah gue ada kaset Hotspace itu. Tau udah siapa yang beli. Dan gak tau juga gue kalau David Bowie itu ngetop banget gitu waktu itu. Siapa David Bowie nih? Oh. Don't stop me now? Bawain dong pasti dong. Bawain. Ya, semuanya memang untuk menghibur dah. Cuma dua itu doang kali. Kalau gue kuin, don't stop me now sih. Don't stop me now. Terus, you take my breath away, bawain terus. Bawain, me somebody to love. Nah tukur lu. Ya. Basic race. Good old fashion lover boy. Gak ada, gak bawain deh. Good old fashion lover boy. Fat bottom girl ya nah. Coba deh, coba Fat Bottom liat YouTube nya gimana. Madu tiga bawain gak? Wah, itu kan ini yang Ramli. Hah? Ramli itu. Pe Ramli. Penyanyi Malaysia. Emang iya ya? Iya. Gue lagunya. Itu Ahmad Dhani. Iya dia bawain lagu. Oh itu lagu Malaysia ya? Iya. Pe Ramle. Pe Ramle. Oh gue baru tau. Hah? Baru tau gue. Senang. Wah yang lama nih YouTube nya bang. Hah? Lama YouTube nya. Laptopnya ini. Oh laptopnya. Laptopnya. Karena wallpaper nya gambar Dion sih. Fat coba Fat Bottom Girl. Fat. 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 Fat Bottom Girl Queen ya. Fat Bottom Girl Queen ya. Aufgabe. Somebody. Ada suara gak? And anybody find me. Iya lah lambak banget ya. Somebody the Lord. Nah. Itu yang hitam albumnya yang. Dont stop me now juga. Bukan ya? Hah? Nih, mau biar dimasukin. Ini laptopnya emang, bukan internetnya? Iya, ini laptopnya. Laptopnya ya? Ya, ada iklan yang lagi. Kan nggak muncul di sini. Suaranya mana? I'm gonna have myself a real good time. Mana suaranya? Eh, nggak usah digedain, malah tambah lama. Nah. Gue udah bayangin dari dulu gue akan nyanyi gini ya. Oke lah, kita kembali kepada dunia, dunia kita ini. Gimana nih? Presiden? All in, all in dong. All in dong? Prabowo ya, dari... Oke, gas. Tambah dua, Toranggas. Tambah dua. Tambah dua ya? Tambah dua apa? Nomor dua, Toranggas sih. Nggak tahu. Hah? Nomor dua, Toranggas. Nomor dua, Toranggas. Quick count, semua lembaga survei, quick count, menggulkan Prabowo. Satu putaran kayaknya. Satu putaran. Karena udah di 20 sekian itu, lebih dari 20 persen ya? Iya, jauh-jauh banget. Iya, jauh ya. Di luar prediksi. Di TPS Tokyo siapa yang menang? Nggak tahu ya? Prabowo. Prabowo menang? Iya. Setelah besoknya, ini gue tanya Prabowo. Di gue Ganjar soalnya, di TPS gue. Tapi waktu exit poll, banyak Ganjar sama Amin. Gue nggak ketemu orang yang Prabowo ya. Waktu yang pas gue nih. Karena exit poll tuh nanyain ya. Nah gue tanyain beberapa orang lah gitu. Masih banyak kan Amin sama ini. Sama Ganjar. Yang tak terduga Ganjar kecil banget suaranya ya. 0-3 ya. Iya. Di quick count ini. Iya. Kan mengharapkan, kan si 0-1 38 persen ya katanya. Mengharapkan diimbangi oleh 0-3. Iya. Biar tidak satu putaran. Tapi ternyata kecil. Banyak yang bilang berarti membuktikan orang tuh ke, bukan ke partai. Bukan suka sama PDIP dulu. Tapi suka Jokowi-nya. Sosok katanya gitu. Enggak, tapi kalau PDI-nya masih unggul kan? PDI-nya. Maksudnya di ini nih. Pilpres. Pilpres yang diusung PDI itu ternyata tidak menarik orang katanya. Berarti ada mungkin hampir setengah pemilih PDI tidak memilih Ganjar ya? Iya. Bahkan di Bali aja katanya menang Prabowo. Sementara Bali kan selalu PDI. Jateng juga kan? Prabowo semua ya? Prabowo-pro? Prabowo-ro. Apa Janggar? Janggar apa Prabowo-ro? Prabowo-ro apa Janggar? Iya Aceh, Amin ya. Aceh, Sumbar, Anis. Yang lainnya Prabowo semua menang. 36 provinsi. Gila ya, gila gokil sih. Padahal ya kemarin-kemarin itu ya mungkin dia akan dapat ini, tapi sebarannya gimana? Iya, sebarannya gimana Prabowo-ro. Dibu abad semua sama dia. Prabowo-ro ini. Janggar gimana Janggar? Eh, DKI dong. DKI menang. DKI siapa? Anis. DKI ini semua? Surveinya. Pulauan Seribu siapa yang menang Pulauan Seribu? DKI dong. Oh iya ya? Pulauan Seribunya doang, Kabupaten Pulauan Seribu. Pulauan Seribu itu Kabupaten kan? Kabupaten. Oh iya. Bupati kan ininya ya? Iya. Suaminya, eh istrinya Papati. Ini kapan sih beres ininya? 20 Maret terakhir tahun pengumuman Maret. 20 Maret? Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Pengumuman akhir itu harus dihitung manual lah. Belum harus satu-satu. Dihitung manual. Kalau ini kan dia ngeliat dari hasil formulir apa ya? Iya, yang totalnya ya C1. Totalin, totalin, totalin. Nah ini dihitungan satu lagi. Kan yang banyak menjadi masalah kan yang orang upload itu kan? Yang di... Iya, nggak kebaca tulisannya. Palaupun udah ada kotaknya itu kan udah gimana. Di kertasnya berapa hasilnya lebih kadang-kadang. Dan katanya seringnya hasilnya lebih 0,2 katanya seringnya. 0,3 seringnya kurang hasilnya. Yang di upload berapa hasilnya kurang. Katanya gitu kalau yang gue liat beberapa ya di Twitter ya. Giliran 0,3 masih di upload kurang. Janggar. Kasih ya nih Pak Janggar nih. Katanya kalau yang beberapa saya liat di Twitter ya. Iya, iya. Dan lumayan ada yang jauh banget. Ininya 12, di kertasnya pas upload 100 berapa. Kok bisa begitu ya? Segitunya. Tapi kan kecurangan ini dia harus membuktikan terjadi di 50% TPS. Dan harus TSM. Trans Studio Mall? Bukan. Apa? Terstruktur. Sistematis. Sistematis dan masif. Masif. Gitu. Kalau misalnya kayak anomalia ini doang apa namanya. Ah salahnya bukan ada kesalahan. Ada yang bilang kan salah tulis. Ya. Ya kayak gitu. Tapi kalau semuanya salah tulis berarti sistematis. Oh berarti disebut curang. Iya disebut curang. Cuman kalau sempalan-sempalan doang sulit. Kalau curang apa yang terjadi? Batal kan? Pemilunya? Iya bisa digugat hasilnya. Kalau tadi TSM tadi. Harus terstruktur sistematif dan demasif. Tapi kalau sejauh ini suaranya. Kalaupun curang mungkin tetap menang kali ya. Misalnya suara curang gak dihitung nih semua. Oh kan gak gitu. Gak gitu ya. Gak bisa ya. Dibatalin. Dibatalin semua. Proses ininya. Kita ulang kampanye dari awal. Kayak dulu lagi ya. Gak tau dah. Apa yang dibatalin. Ini lagi. Mocok urutan lagi. Ulang lagi dari itu. Ini ya. Kalau setengahnya aja dia dianggap gasah. Masih menang. Iya makanya. Tetap menang. Kalau yang pake yang 58 ya. Dari mana nih. Litbang Kompas. Dia masih menang. PRC. Coba liat. PRC. PRC. Oh udah masuk 9. Paul Tracking. Udah masuk. Tapi masih quick count ini. Quick count itu kan tadi kan. Dia ngambil-ngambil sampel. Iya. Dari semua provinsi tapi. Iya. Iya. Paul Tracking. Carta politika. 57. 16. 25. 25. 57. 17. Foxpol. 56. 56. Walaupun dianggap ini. Setengahnya adalah. Curang. Tetap menang. Tetap menang. Iya makanya. Oh tapi dua putaran. Tapi dua putaran. Tapi dua putaran. Tapi dua putaran. Kan Pak Prabowo udah itu bikin yang. Apa? Yang rame itu. Malamnya. Syukuran ya. Iya. Yang di Istora itu ya. Dia dulu waktu nyawa Istora. Yang lainnya di rumah pemenang. Iya. Karena banyak orangnya. Nggak udah tau menang. Iya. Cepet ya nyawa Istora. 600 juta loh sehari. Eh nggak sih. Itu Temsindor. Iya. Sudah lama nyawanya. Iya. Maksudnya. Apapun yang terjadi. Malam itu dia akan kumpul. Iya. Malam itu dia akan kumpul. Ya beda temanya. Tapi. Kumpulnya tetap ada. Oh iya. Tergantung nih. Tergantung dari. Kumpulnya nih gimana. Tapi ke dia. Pak Prabowo itu udah. Telepon-teleponan sama. Perdana Menteri. Oh udah diselametin. Udah diselametin. Sama. Kan Perdana Menteri juga nerima. Ini nggak semacam-macam. Eh nggak sembarangan ya. Iya. Orang-orang luar negeri itu pemimpin. Pemimpinnya. Nah tapi mereka berdasarkan kuikon siapa. Dia pasti punya. Pasti punya. Intel-intel disinilah. Iya. Tapi kan Intel sini juga ngeliat ini nih. Poltracking. Ngeliat carta. Iya dong. Dari mana? Maksudnya inteng-inteng. Dia punya sendiri. Gimana ngambil sampelnya? Ya kagak tau dah gimana. Ketauan dong. Ada beberapa. Yang di. Apa namanya? Yang dari Australia itu. Yang dipakai juga. Kang Guru. Bukan. Bukan. Melbourne. Jekonia. Jekonia. Yang dari Australia siapa? Ada. Ada ininya. Coba lembaga survei Australia yang suka ini. Ramsey apa? Hah? Coba. Abi. Abi Ramsey. Abi Ramsey. Lembaga survei Australia. LSA. Nih tiga lembaga asing survei Pilpres. Roy Morgan. Roy Morgan. Itu bukan? Iya. Kan ada RMC-RMS-nya. Ada ADY-nya. Ada R-nya. Morgan OI gak? Morgannya OI gak? Pasti yang lain juga punya. Kalau orang udah nyelametin. Dari luar negeri udah nyelametin. Kayaknya udah pasti lah. Iya ya. Iya kan. Waktu yang 2019 berarti belum ada telepon. Siapa? Pak Jokowi? Pak Rambo. Pak Rambo. Dia kan di quick count-nya masih menang kan? Yang di TV One. TV One doang. TV One doang bang. Hah? TV One doang. TV One doang yang bilang menang. Kan itu makanya rame orang pada. Memang beda ya? Iya. TV One memang beda. Tapi dia gak dapat telepon dari Perdana Menteri. Kalau ini udah dapet telepon ya dari luar negeri juga. Dari luar negeri udah pada nyelametin. Udah gitu videonya Pak Prabowo lagi nelfon. Iya. Kayak bawa Bapak emang udah nelfonnya. Gini nih. Iya bawa Bapak banget ya. Iya kayak gini. Karena di loudspeaker. Iya. Iya. Jadi biar gak terlalu kenceng di kuping. Eh kalau gak pake loudspeaker gak denger. Iya. Kalau pake loudspeaker terlalu kenceng. Jadi gini. Gini. Karena pake ini aja. Ntar kalau ngomong gini. Itu bener. Telepon. Tapi gini biasanya. Kalau Bapak Indomaret tuh. Yang suka ngomongin proyek. Itu yang di Indomaret tuh. 1M nanti Pak saya kirim. Iya. Ya. Masalah. Yang naruh handphonenya disabuk. Handphonenya begini. Flip. Iya. Ada kartunya disitu. Sini deh. Oh disini ya. Kalau flip ya. Iya. Ini kartu-kartu ini. Kartu-kartu ATM. Nah itu tuh bawa Bapak tuh pas itu. Iya. Cak. Terus ini. Intel kayaknya sih. Intel. Itu. Tapi depok basis PKS aja menang Prabowo. PKS menang gak? Menang. Pasti ya. PKS menang ya. Kan Wali Kota yang 20 tahun. Pasti ada samping nih. Asyik. Asyik. Si calegnya gak promosin presidennya. Pada bawa ngamanin kursi dia. Kursi dia sendiri ya. Ya emang kegerus banget sih. Pilpres. Pilek sama Pilpres. Gak ada suaranya sih. Pilek. Iya ya. Karena kan kayaknya juga banyak yang lupa. Oh iya harus memilih DPR ya. Iya benar. Kayaknya pas sampai WTPS juga begitu. Milih DPR ya. Gua aja pas dikasih 4 surat. Gua bilang mau Pilpres aja boleh gak gitu. Kebanyakan nih surat-suaranya gak boleh. Tuh. Wah. Tuh kan nge-nempel ke kuping kan. Iya. Diucapkan 5 pimpinan negara. Siapa aja coba. Dia tadinya di tempat belakang. Terus dia tau lagi di telepon. Dia ada speaker biar yang lain denger. Kayak bapak-bapak Indomorut juga. Perdana Menteri Australia. Serta wakilnya. Perdana Menteri Singapura. Perdana Menteri Malaysia. Presiden Sri Lanka. Oh tapi masih ini ya. Negara-negara deket ya. Iya. Negara-negara deket. Tau nomor telepon Prabowo dari mana ya? Sini ya. Nah. Itu yang gue suka selalu penasaran bang. Kayak misalnya Pak Jokowi selalu ngomong. Iya kami sudah. Koordinasi. Telepon dengan Putin. Itu gimana teleponnya ya? Langsung. Enggak. Bukan pake telepon dia kali. Oh iya mungkin telepon negara. Atau telepon negara. Tapi. Ngomongnya gimana? Iya ya. Gimana ngomongnya? Antara kepresiden kan kaku antara presiden. Iya. Gue aja juga suka bayangin kalau lagi nerima kunjungan ke negaraan pas halaman tuh ngomong apa ya? Nah itu tuh yang lama kan. Cukrek 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 cukrek. Ngomong apa kan? Kita masih di foto nih. Kita masih di foto. Senyum dong. Iya iya iya. Ada depan dulu kan. Cukrek 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 cukrek. Terus belum lagi yang duduk berdua nih kamera semua nih. Ngobrol juga gak tenang ya. Jadi jangan paling nyatuh dong. Bener sih. Itu gue selalu penasaran. Kayak misalkan lagi ada bencana di Indonesia gitu. Terus biasanya kan pada diteleponin dari luar negeri kan tadi udah menerima telepon. Belah sungkawa. Itu gimana ya? Pak Jokowi kami dari Amerika atas nama presiden Amerika dan warga Amerika Serikat. Ruka cita atas ini. Sabar ya. Itu pasti. Gimana ya? Itu sih. Ini juga tuh telepon ya. Kenapa? Pak Prabowo ya itu. Teleponan nama Perdana Menteri. Perdana Menteri ya. Itu kan punya nomornya ya? Iya. Pas itu gak dikena. Nomornya gak dikena. Disangka spam. Kan nomor luar negeri. Nomor luar negeri ya. Spam nih. Mau ngasih link nih. Iya nih. Link gacor nih. Iya link gacor. Iya link gacor. Direjek. Itu presidenya. Perdana Menteri ya. Anjir tuh direjek. Akhirnya di Whatsapp dulu. Srilanka nih. Mas Prab. Prabowo. Iya. Tapi saat 01 dan 03. lagi memantau dengan dengan apa ya. Sama ya ini ya. Ada kecurangan atau segala macemnya. Karena tapi tugas itu lah. Memang tugas relawan. Tugas semua kan untuk memantau terus. Bukan masalah ada curang atau enggak. Emang kan tugas mereka untuk memastikan mengawal sampai benar-benar selesai nih para hitungan. Karena yang KPPS aja kan ada yang sampai besoknya. Besoknya ada. Tidur. Sebesoknya jam 11 siang. Ya Allah. Dan itu loh yang nyoblos-nyoblos. Aneh-aneh itu loh Bang. Maksud gue misalnya sekalian dia gak mau nyoblos. Gwaput yang pake tempel stiker. Wah koruptor. Kan ada yang bolonginnya sekotak. Itu kan menyusahkan KPPS untuk ini sah apa enggak. Kalau lu sah enggak. Sekotak nih. Misalnya. Anis Amin nih. Sekotak. Gak keluar dari kotaknya nih loh Bang. Sah enggak? Sah. Kalau gue sih juga bilangnya sah ya. Iya. Tapi kan. Gak keluar garis. Gak keluar garis. Tapi full kotak. Tapi yang jadi masalah. Itu kan perdebatan di KPPS ya pasti kan. Iya. Ini sah apa enggak. Itu kan bikin lama. Maksud gue kalau mau sekalian. Kalau gak keluar garis. Kalau keluar dari kotak gak sah. Iya. Kalau. Kayak lombang mewarnai aja gak bisa keluar garis. Kalau mau sekalian yang. Ada yang DPR ini bolong. Bolong aja. Gue liat ada tuh. Dan gue penasaran teknik yang dia pake. Di robek gini. Kalau robek berisik dong Bang. Kere-kere-kere. Kalau gue mikir ini pake cutter pen. Tau cutter pen gak? Yang megangnya kayak bullpen. Tapi ujungnya cutter. Jadi enak buat montong. Jadi dia langsung. Ini pake cutter pen. Counter pen. Ada gambar biru-biru di sini. Iya. Itu kan tinggal diputer set. Lipet tanpa suara. Walaupun kalau gue lihat hasilnya. Kayak sisa dirombek sih. Tapi kan berisik ya. Orang kore-kore tau. Pasti itu ngapain tuh. Nah kalau pilih bawahnya apa paku? Ada bantalan kecil kalau gue. Bantal? Ya gak bantal sih. Ya busa kecil. Tapi gak segede satu bilik itu. Itu bantal kalau di kantor termenanya bisa gini. Segitu. Kalau di Tokyo emang pake apa? Laser? Apa pake paku juga sama? Pake paku. Oh gue gira Tokyo. Tapi paku made in Tokyo. Paku bumi? Tapi alasnya tuh. Probaan? Bukan. Segede gini doang kayaknya nih. Oh iya. Segede gini. Terus kayak bahannya ini nih. Oh kayak foam? Iya kayak foam. Oh iya iya iya. Kayak gitu. Cerek-cerek gitu. Itu warna ping. Apanya warna ping? Oh iya. Kalau itu kayaknya masing-masing TPS aja tuh ya? Gak maksudnya bukan dikirim dari KPU itu kan bantal-bantal. Gak ada standar-standar. Gak ada kayaknya. Kayaknya enggak sih. Itu kayaknya masing-masing. Kalau ada standarnya nih. Udi Tokped udah ada jual bantal. Bantal KPU. Bantal KPU. Alas joblos. Iya. Pakunya juga diameternya kita gak tau kan. Ujungnya. Kalau gue kecil. Nah. Pendek maksudnya seginilah. Sudah kan ada benangnya. Yang buat ngikutnya. Copot deh gue benangnya. Jadi pakunya. Lu loh kalian copotin. Ya. Sebenernya agak-agak kayak udah logel. Copot banget. Bener itu copot. Ya udah dah. Dibasangin. Enggak maksudnya. Itu standar gak? Pakunya. Kayaknya enggak. Kan supaya disekali bolongin orang bisa ngeliat kan. Keliatan bolongnya. Keliatan bolongnya. Keliatan bolongnya. Keliatan bolongannya. Tapi kan kalau diginiin kan keliatan bolong. Ada bolong. Iya. Kayaknya standar. Kayaknya enggak deh. Pakunya bebas masing-masing deh. Orangnya hitam sama. Enggak gue silver. Aku hitam. Paku beton gue tuh kayaknya. Gue paku payung. Sil. Lu begini? Apa? Begini. Pakunya begini. Harusnya pakunya begini ya. Diem aja ya harusnya. Jadi orang tinggal begini. Tapi takut gak pas. Sebab dari belakang. Lah. Gitu. Lah salah ditarik. Rek. Ditarik. Ulang. Ulang pak. Ulang pak. Ulang. Ini ada yang bener nih. Ada kejadian yang bener. Apa? Kejadian yang bener atau enggak ya. Tapi Pak Jar Nugros. Ngetweet. Dia mau milih Sahroni. Sahroni Nasdem. Iya. Tapi ternyata. Di partai apa ada juga namanya Sahroni. Ya bener. Iya coba lihat. Akhirnya dia salah pilih. Akhirnya dia pilih Sahroni yang salah. Bener apa enggak? Dia ngasihnya kapan? Pas ngetweet. Gak tau dia ngasihnya kapan. Oh. Coba lihat twitternya. Coba sambil dicari. Ada juga yang tadi gue lihat videonya. Bahwa Bapak. Beres keluar dari milik suara gak dilipet. Jadi gede-gede berantakan. Apa petugasnya. Tapi emang ngelipetnya susah loh. Emang enggak ya. Biar pas si DPR RI-nya terutama kan. Harus emang ada tutorialnya ya. Iya. Di sini dia keluar dari milik suara gede gitu. Tumpuk berantakan. Nah. Gue tuh ngeliat. Ini tweetnya. Gamila. Lucu dah. Lucu dah dia. Ini mengenai itu. Mengenai ngelipet. Kenapa? Dia bilang pas lagi diajarin ngelipet. Dia juga ngelipet. Kayak gitu. Segala macem. Dia punya keinginan untuk kayak beragak sulap. Kosong ya. Kosong ya. Emang modelnya kayak begitu. Iya. Kayak lagi. Iya. Lagi nunjukin lagi. Mau awal-awal sulap. Iya. Karena gede banget. Kosong ya. Kosong ya. Gak bisa menahan hasrat untuk gak ngomong kosong ya. Kosong ya gitu. Hah. Kocak-kocak dah. Kocak-kocak. Ada apa lagi ya. Ada yang palanya. Ganjar. Diambil. Terus? Yaudah dia foto dia ngambil gitu. Naruh di dompetnya atau apa gitu. Nah itu sah gak? Sah dong berarti ya. Sah. Selama gak keluar kotak. Lebih dari satu bolongan di kotak yang sama sah kan. Sah. Asal di kotak yang sama. Iya. Iya. Misalnya kita pilih ganjar tapi kita berkali-kali. Ya gak apa-apa kan. Iya. Iya. Kalau yang DPR. Boleh pilih partai. Boleh pilih ini. Boleh. Boleh pilih partai. Boleh pilih nama. Boleh. Boleh dua-duanya bahkan. Misalnya di partai colok. Namanya di colok. Boleh. Sah. Masih sah gitu. Kehitung partai ya. Kehitungnya partai. Tapi kalau dua nama dicolok gak boleh. Di satu partai. Partai. Kehitungnya partai kalau gak salah. Enggak. Tidak jadi tidak sah. Sah. Partai. Kalau gak salah masuknya ke suara partai. Tetap sah tapi jadi suara partai. Suara partai kalau gak salah. Bukan suara ini. Kalau gak salah. Asal gak dua beda partai. Beda partai ya. Nah. Emang yang DPR ya. Sosialisasinya gak ada. Sampai. Kayaknya lupa harus. Ada pilih itu juga. Cara-caranya ya. Orang baru hamin berapa tuh rame. Videonya di TikTok. Iya. Tapi kalau yang gue lihat dari beberapa yang gue follow caleg-caleg ya. Banyak yang sosialisasi gitu juga loh untuk. Gue tempat gue adanya dimana nih. Ingat ya warna ini. Iya posisi. Posisinya. Iya disurat suara tuh disini. Iya bener-bener. Karena emang itu agak ngerepotin juga loh. Iya. Ngelipatnya emang gue yang DPR kan disana ada kan. Iya gede kan. Lah kok gak bener nih. Akhirnya jadi bangau. Origami. Bikin seribu. Biar bukuin nih. Iya itu cukup ribet tuh. Ngelipatnya. Iya. Tapi ya udah. Merah. Puning ya kan. Kayaknya kalau dilihat dari lembaga survei terus di real account. Ya gak real-real juga sih. Iya. Real account ya dari KPU nih. Tapi beres 20 Maret ya. Iya. Udah 57 persen nih. Sampai jam segini nih. Apa nih? 57 persen tuh apa? KPU. Di KPU. Yang udah masuk. Sorry. Yang udah masuk 54 persen. Yang udah masuk ke KPU suaranya. Ke KPU 54 persen. Oke. Prabowo udah 57 persen. Prabonya 57. 57 persen. Ini yang di KPU. Kalau yang di Kawal Pemilu. Kalau yang di Kawal Pemilu. Para Bowo udah 54 persen. Hmm. Ya hampir. Hampir. Cuma berbedaan mana yang di iniin aja ya. Iya. Ya semoga inilah. Yang penting damai aja lah beresnya. Iya. Karena kan 2019 kan ada demo kan. Iya. Iya di depan KPU kan. Iya. Eh ya depan KPU kan ya. KPU apa MK ya. KPU kalau gak salah. Yang di Ketamrin kan. Iya. Itu yang demo ampe ngeri juga tuh demonya soalnya. Iya. Yang orang saat itu berpihak ke polisi. Kasian polisinya. Iya. Kan sempet yang demo sebelumnya kita sebel sama polisinya. Kalau yang waktu KPU kalau gak salah orang malah simpati ke polisinya. Karena kasian nih kan orang-orang. Iya. Suruh mendemo hasil pemilu kan. Karena dianggap curang kan waktu itu kan. Iya. Kalau kita berkaca dari. Cermin. Iya. Dari. Mata. Bukan. Kaca mata. Bukan. Berkaca dari. Sepatu. Bukan. Sepatu kaca. Bukan. Berkaca dari. Balau. Kaca balau. Kacau. Kaca balau. Dari banyaknya orang yang memilih komeng. Padahal gak tau kalau dia DPD. Banyak tuh di tweet. Jadi taunya apa? Enggak. Gue baru tau dia nyalon DPD gitu. Oh. Kirain milih komeng aja. Eh ini apa sih? Form apa? Bukan gitu ya. Bukan. Dia tau. Dia isi pelawak favorit dikira. Dia tau DPD. Tau DPD. Tapi dia gak tau bahwa ada komeng. Oh. Tapi karena yang lain dia gak kenal. Kenal. Akhirnya dipilih. Komeng. Komeng. Gitu. Ada yang bilang di Twitter juga dia gak ada yang kenal nih. Itu dia ngeliat komeng kan. Pas mau pilih ya ada Jihan Fahira. Akhirnya Jihan Fahira. Ya dua-duanya kan kenal kan. Iya. Memang yang pertama yaudah popularitas. Benar. Menentukan elektabilitas. Yes. Itulah mengapa mereka masang baliho-baliho. Kan jadi kenal kita. Iya. Udah popularitas. Orang. Iya. Populer. Yang gak tau bahwa komeng di DPD kan dia pasti gak tau gagasannya komeng apa. Ya itu. Kue dari Tayikebo. Nastar cabai. Oleh-oleh Bali palsu. Pokoknya dia bilang wah. Mudah-mudahan politik jadi lucu. Rian gembira. Kek. Dan mereka kan gini. Banyak artis yang calon dong. Tapi kan Bang Komeng tidak ada. Gusip-gusip aneh. Iya. Jadi yaudahlah Komeng gitu. Tau gak perane-ane gitu. Padahal Tayikebo aneh loh. Kue Tayikebo tuh aneh. Nah tapi kan orang lihat ini. Tapi emang orang udah. Ya Komeng gitu. Oh ya kuya nih Bang. Orang kuya kan. Ah malah tuh acaranya hipnotis-hipnotisan. Ada gitunya loh. Ada negatifnya. Kalau Komeng kan orang gak ada. Apalagi mancing dilempar kan. Adul dicenggin. Iya kan. Ngepos selamat hari anak nasional. Adul loh fotonya. Ya kan. Gitu-gitu aja. Wala Tayikebo tuh gawat loh tuh. Walaupun Tayikebo lu taruh kulkas. Dihidangin ke tamu coba. Itu kan jahat banget. Sebenernya kan. Iya. Tapi karena ini Komeng ya. Dibilangin coklat dari mana? Belanda apa dia bilang kan. Kok pahit ya? Kan coklat asli memang pahit. Ya anji. Eh. Iya. Iya. Jadi balik lagi ke Komeng jadinya. Karena Komeng yaudah. Jadi orang mahfum. Iya. Ya udahlah. Ya udahlah. Komeng. Mau diapain. Iya. Iya. Aduh. Jadi makanya orang berlomba-lomba. Masang baliho disana sini. Biar terkenal. Iya. Biar tahu bahwa dia dicalonkan. Kayak gitu juga. Iya. Oh tapi kok kalau lu disini jaksel pas kesana luar negeri jadi sama ya. Dapil lu jaksel kan? Jaksel. Iya. Sama tetap berarti ya. Jaksel, jakpus, luar negeri. Iya. 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 Bener-bener sama jadinya kalau lu. Napi korupsi nyoblos dilapas suka miskin. Setia Navanto acungkan dua jari. Wess. Kayaknya bini juga. Kalau yang di lapas kalau gue baca ini. Dapilnya apa? Dapil sekitaran situ kali. Oh dapil lapas. Sekitaran situ aja. Jakarta Selatan, Jakarta Utara, lapas. Satu lagi. Sekitaran situ aja kali. Atau sesuai KTP napinya? Dia nyoblos sesuai dengan tempat. Tempat nyoblos. Iya tempat nyoblos ya. Kayak misalnya Pak Setia Navanto misalnya. Dia kan orang Jakarta ya. Oh iya. Orang KTP, KTP Jakarta pasti kan. Tapi yang Jakarta mana? Iya terserah mau Jakarta mana. Begitu dia masuk lapas dia kan gak pindah KTP. KTP gue jadi KTP lapas. Oh iya bener sih. Tetap KTP Jakarta tapi dia milih disana. Iya. Dapet formisnya yang sana-sanah juga. Iya berarti yang di lapas yang ngikutin tempatnya. Iya dong. Lapasnya dimana? Maksudnya dilapas juga. Iya dong. Terus keluar. Tapi maksudnya ada juga kan. Milih gak selain Prabowo ada juga kan. Lagian dia kan cuma ngacuin dua jari. Belum tentu dia milih dua jari. Iya. Kan refleks di foto. Oh iya iya. Bawa bapas ya. Iya dulu juga gue refleks di foto gini pasti. Paling gampang kan. Iya bener. Iya. Itu. Tapi juga banyak yang bagus-bagus. Apa? Ini ya hiasannya. Oh hiasannya. Ada yang Aco ngetweet tuh. Aco Tenry. Iya kan. Di tempat dia tuh. Yang rame juga tuh yang ngetweet. Pakai baju pantai. Pantai. Iya. Pakai baju pantai. KPPS-nya. Iya. KPPS-nya. Ada yang di Surabaya apa yang ini ngetweet. TPS rasa kondangan. Jadi ada di kotak suaranya ada lilin-lilin yang tiga gitu loh. Jadi dekornya bagus. Terus ada lilin-lilin. Jadi katanya di sekitar situ emang ada yang punya usaha dekor nikahan. Sama dia dibikin dekornya bagus jadinya. Viral juga tuh. Yang TPS-nya tempat Rian De Masif. Nyanyi. Nyanyi. Pakai gitar kan. Kunto Aji katanya jadi. Petugas. Petugas. Jadi pump. Jadi pump. Oncap ngapain. Nyanyi juga. Terus Jawa. Jadi once. Iya. Kita udah menunggu. Masih apa nih? Once. Mekel. Iya. Nyalek ya. Kita udah tau. Karena Kunto dikira bercanda dia. Dibilang dia petugas. Tau-tau pas harian beneran fotonya. Di video ini lagi kerja. Capek ya. Pasti sih. Nah ada break gak? Ada Kit Kat. Wah. Kit Kat di Jepang enak loh. Gue juga beli kit. Iya kan macam-macam kalau disana. Tapi yang tetap yang original. Lebih enak? Lebih enak kayaknya. Coklatnya begini. Karena pake gelatin. Hah? Bikin gue. Karena di Jepang gak ada ininya tuh. Kalau di Korea ada. Apa ya? Aplikasinya. Kita ke barcode. Mengandung apa, mengandung apa. Nah di Jepang belum ada. Kayak isabah aja ya sih ini ya. Kalau gini ya. Tentu aja ya. Tapi ini seragamnya putih biasa. Gak pake baju linmas. Iya. Tadi gue mau ngomong apa sih? Ya kan di Jepang. Tapi kayaknya gue. Kayaknya harusnya tahun depan gue ngeliat. Harus nyumbang sesuatu deh ke TPS. Iya. Karena capek kerjanya. Entah makanan gitu. Ngirim makanan. Atau baru kepikiran gue kayaknya. Iya. Kayaknya tapi masih lima tahun lagi ya. Iya kan masih ada. Iya sih masih lama. Iya. Ah tadi gue ngomong apa sih sebelum KitKat. Kan KitKat enak. Oh ada break gak disini? Oh ada break. Iya. Iya masing-masing aja. Yang penting kan. Yang penting kan mereka pengen cepet selesai ngitungnya. Kalau itu ada break. Di mana? Mungkin saking capek kali ya. Di Tokyo? Iya. Kan banyak banget lang. Maksudnya kalau ini ya. Sorry bukan membanding-bandingkan. Satu TPS palingan 500 ya. Biaran. 10 ribuan kan Bang. Dan terfokus di Tokyo semua? Iya udah gitu. Satu Jepang di Tokyo semua? Yang ada konsulat jenderal aja. Oh di konjen. Misalnya di Osaka ada konjennya. Iya bisa disitu. Tapi selain itu. Apa namanya. Pergi ke Tokyo. Atau lewat pos. Kalau yang udah tidak disitu bisa lewat pos. Tapi banyak yang kesitu. Kalau gak salah yang terdaftar 3.800 lang. Si yang Tokyo ini. Wah banyak banget. Yang apa namanya. Di tempat itu. Iya. Terus biliknya cuma 3. Lu bayangin. Biliknya cuma 3. Oke kita bagi semua tuh. Satu bilik. Satu bilik. Seribu orang. Satu bilik ngabisin satu menit aja. Iya bener. Udah seribu menit. Boleh gak sih nambah bilik sendiri? Iya misalnya. Bawa-bawa. Bawa bilik. Bukan Bang. Dari KPU kan menyediakan cuma 3. Yang 4. Yang gue 4 juga. Yang ada tulisan KPU. Bikin sendiri dari kerdus juga. Bederet biar lebih banyak. Tuh kan suratnya kan banyak ada. Itu kan cuma masalah nyoblosnya kan. Dibikin sendiri gitu biliknya sama. TPS improve biar cepet gitu. Bisa dong. Kan kita gak manipulasi apa-apa kan. Kalau surat-surat dilebihin gak jelas bohong. Ada yang lebih dari 4 gak? Kayaknya 4 sih. 4 seringnya. Gue juga 4. 4 bilik. Iya. Kan cuma kerdus gitu doang. Yang penting kan ketutup. Iya dong. Kiriman aja dia makin kiriman aja. Iya. Biar lebih cepet kayak misalnya TPS yang kayak misalnya. 3.800 kalau cuma 4 kan lama. Lo gak ada yang mikir-mikir dulu. Lo gak ada mungkin orang tua lebih lambat gerakannya. Udah gitu kalau yang di sana kan. Di sini gak tau juga ya. Maksudnya di sana itu orang memang di hire untuk. Untuk. Untuk menyelenggarakan itu kan. Iya kalau di komplek-komplek di Jakarta kan udah biasa. Iya. Walaupun ini 4 tahun sekali. Iya. Tapi ada orang yang sudah berpengalaman. Benar. Kayak di tempat gue juga itu-itu terus kan. Iya ada orang yang berpengalaman. Nah kalau yang di luar negeri. Yang diambil kan tuh. Rata-rata orang-orang yang. Kayaknya yang 5 tahun lalu ikut. Kayaknya gak mungkin lagi udah ikut dah. Sebagai panitia gitu. Karena ada yang mahasiswa. Ada yang pekerja di ini gitu. Jadi agak kebingungan sendiri. Bisa dilihat lah bahwa ini dia kebingungan. Kalau ini harus kemana ya. Kalau ini harus kemana ya gitu. Kayak misalnya ada yang prioritas tuh waktu kemarin tuh. Kalau prioritas harusnya dikalungin. Bunga? Buka. Kayak ke Hawaii. Dikalungin celurit. Dikalungin celurit kayak lagi mau dipalak. Iya. Dikalungin ada kayak nemteknya. Itu yang banyak kelupaan. Jadi. Oh di biar tahun ini prioritas. Itu banyak kelupaan. Jadi ada juga yang abis itu dia masih ngantri. Lama. Gitu. Ya begitulah. Kejadiannya. Yang di London ada yang berantem. Marah-marah. Iya. Karena abis ya surat suaranya katanya. Yang di Malaysia juga kan. Ada juga. Ada juga kalau gak salah. Iya. Saya panggil polisi ya. Ada yang gitu-gitu kan yang di London. Iya. Tapi polisi-polisi Indonesia. Jadi lama datangnya. Kalau gak salah surat suaranya abis. Yang di London itu. Kenapa dia marah. Terus ngantri. Apa udah ngantri. Terus gak ada atau gimana gitu. Bisa abis ya. Karena ketahuan ya. Itulah gunanya. Daftar-daftar jauh hari mungkin. Iya. Supaya ketahuan ya berapa ininya. Tapi kalau kemarin gue merasa vibe-nya kayak lebaran sih. Bener sih. Kemarin tuh. Yang kembiranya ada ya. Karena itu jalan kaki. Iya. Terus ketemu tetangga yang jarang ketemu. Iya. Iya. Bahkan di beberapa tempat ada yang dapet voucher makan. Jadi ada yang bikin itu. Jadi TPS dia. Depannya ada tukang-tukang gerobak. Yang udah dibayar. Jadi kalau abis nyoblos tuh dapet voucher. Boleh tuker salah satu makanan. Bener-bener pesta gitu. Iya ada dua atur yang kayak gitu-gitu. Makanya gue mikir. Setelah-setelah bisa juga gini ya. Seru ya. Buat rame-ramain acara ini. Ayo bikin lagi yuk. Iya. Udah telat. Terus kan vibe-nya gitu. Jalan kaki pulang lagi. Siang udah ngantuk. Iya kan. Ada yang keluarga pada datang yang domisilinya masih di situ. Ya kan bener kayak lebaran. Bener-bener kayak lebaran. Bedanya adalah jalan kaki keluar ketemu yang Cina-Cina juga. Kalau lebaran kan gak ikut jalan. Bener-bener vibe lebaran kemarin tuh. Ada sih ya. Ada bener. Tapi banyak yang banjir ya. Banyak yang banjir daerah. Iya. Jakbar, Gading. Itu banjir. Ada yang ngetuk itu. Bahkan Tinatun sibuk. Ngapain. Ngurus banjir di Gading. Kan dia masih DPRD ya. DPRD. Iya maksudnya Tinatun hari H pemilu aja masih ngurusin. Iya. Karena emang beliau katanya kerjanya bagus. Kata-kata orang-orang. Tinatun. Tinatun. Iya. Dia termasuk yang rajin mengupload kerjaannya tuh. Iya. Terus ada yang banjir. Ada yang ngetuk juga siapa tuh. Heru bangun Heru. Heru cepet bangun. Gue mau nyoblos. Gue mau nyoblos. Banjir nih. Bener. Karena adem jadi vibe-nya enak. Itu tuh. Pagi-pagi jalan tuh enak tuh vibe-nya tuh. Karena adem. Iya. Ini lumayan menyenangkan. Hujan jam 4. Sampai jam 7. Iya. Pagi tuh hujan. Gue pokoknya jalan jam 10. Dapet 112. Yang lagi nyoblos baru 60-an. Gue lumayan sejam gue. Mau pulang lagi. Tapi kan keluarga gue ada pada dulu. Keluarga gue pada 70-an. Gue sendirian baru. Yang paling muda lo. Yang lain 70-an. Iya. Gue 112. Lebih tua. Lebih tua. Iya. Itu. Tapi setelah gue lebih banyak lagi bang. Yang masih pada lama nih. Orang-orang baru pada dateng. Terus gue waktu sebelum nyoblos. Terus gue ke satu tempat dah. Ke satu tempat tuh kemana ya? Si Buya. Bukan. Si Mama. Buya dan Mama. Ah, gila-gila. Lupaan banget. Tempat-tempat yang belanja-belanjaan itu loh. Belanja barangnya. Watanabe. Bukan. Lo ngarang lo. Kobe. Bukan. Suzuki Kunaiki. Bukan. Kawasaki. Saku Kurata. Saku Kurata. Bokeh. Bokeh. Saku Kurata. Kukira Kura-Kura. Bukan. Iya. Ginza. Bukan. Ini. B. Ada B-nya kan? Ada. Ada B-E. Iya gak? Bukan. Odaiba bener. Odaiba bukan. Itu mah deket Gundam. Mustafa Center. Itu mah masih mengapur. Oh Singapur. Bukan. Tempat yang branded-branded. Matsuya. Daging. Daging gue makan. Yoshinoya. 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 Yoshinaga. Sukiyah gue gak. Enggak. Yoshinaga. Bukan. Coba tempat branded. Ini kan. Apa namanya? Gotemba. Gotemba. Bener kan? Gue ada. Ada B-nya. Ada B sama E. Bener gue. Gotemba Factory Outlet. Nah udah gue inget itu. Bisa lupa yang mau diomong. Kenapa? Dari pemilu ke Gotemba. Gotemba. Enggak. Sebelum. Sebelum ini. Oh sebelum. Sebelum. Terus. Emang sempat kan pagi? Hari sebelumnya. Hari sebelumnya. Ini gue tembak ini. Kalau gak salah. Abis dari. Wih cakep banget. Ini yang Fuji. Lu liat banget. Lu disana lu akan. Bagus ya? Apa namanya? Masya Allah. Gitu. Terpukau melihat ke. Ini yang kekuasaan Allah gitu. Iya. Lihat Fuji. Bagus banget. Bagus banget. Gue rencana pengen banget tahun ini. Pengen sih. Iya loh. Kepas itu deh. Tahun ini pengen sih. Di tempatnya ini. Tapi akhir tahun biar dingin. Nah jangan lang. Kenapa? Lu gak nyaman. Dingin itu. Enggak. Dinginnya bukan yang dingin banget katanya. November. Oktober lah. Apalagi kalau salju itu bagus buat difoto doang. Tapi untuk kegiatan gak enak. Justru setelah. Eh justru salju udah gak terlalu dingin Bang. Dinginnya sebelum turun. Sebelum turun ya. Karena itu kan udah meleleh. Udah iya. Iya. Bukit ya. Jadi tuh ada beberapa spot. Di sekitaran sini tuh ada beberapa spot yang bisa ngeliat gunung Fuji. Tapi yang paling oke nya itu namanya di Oishi Park. Yang paling pas latar belakang ya. Yang paling pas. Semua. Ininya kelihatan. Oh badan gunung ya. Mulai dari lahir. Oh badan gunung ya kelihatan. Tapi sering ketutupan awan. Kalau dari situ. Oh. Gitu. Akhirnya? Dia dapet kayak begini di Oishi Park nih. Yang yang enak. Akhirnya gimana? Gitu. Gue nyari lagi tuh ke tempat lain sama si. Guide. Guide. Row Jepang. Row Jepang. Kalau mau ini pake Row Jepang. Namanya si Adit. Oke kita ke tempat yang lain. Kita bisa dilihat tapi. Rata-rata gak selengkap ini. Iya gunungnya. Gitu. Tapi tetep lebih jelas kayak lebih dekat. Akhirnya lu ke studio pake green screen katanya. Di Gotemba. Enggak. Enggak. Bukan. Dimana? Cakep lah itulah. Akhirnya dapetnya dimana lu akhirnya foto? Di Oishi Park lagi berawan. Terus naik sedikit namanya apa gitu. Yang tempat gue pake baju. Jepang. Pake baju Jepang ada. Terus di tempat sebelah mana lagi pas makan ada. Kenapa awannya cuma ada di Oishi Park? Kan gunungnya disitu-situ aja. Saat itu aja sih. Maksud gue. Saat gue lagi dateng. Awan itu lagi menutupi dari arah Isipar. Kalau dari arah yang lain dia bisa kelihatan. Tapi tidak semua seutuh gunung. Iya. Gitu. Ketutupan ini cuma. Apadahnya tangan tak sampai. Iya. Sampai wangilannya itu. Gitu Aris ya. Bukan ini yang gue mau ceritain tadi. Bukan ini. Gue tembak. Gue tembak. Iya. Ngerokok nih. Oke. Di tempat ngerokok. Iya. Di tempat ngerokok. Adalah sekitar 8 orang Indonesia disitu. Oh iya? Iya. Karena pada ngerokok semua. Mana ngerokok semua. Ketauan banget orang Indonesia ya. Ncari ngerokok semua ya. Kenapa kita disini bisa begini ya Pak? Kenapa bisa ngumpul? Enggak maksudnya. Di negeri orang kenapa kita bisa tertip ya? Ncari tempat itu. Ncari tempat itu ya. Kita ngomong gitu. Akhirnya ngomongin politik. Iya. Ngomongin politik. Dateng nih satu orang lagi terakhir. Prabowo? Buka. Anis. Ah Anis dateng. Mas Anis. Ada yang satu nih Greg gitu. Ngomongin lagi. Dan dia orang Jepang. Eh orang yang tinggal di Jepang. Terus orang Indonesia. Oke. Kalau dia tinggal. Yang lain liburan nih? Yang lain liburan. Liburan. Terus ngomongin gitu. Terus ada yang nanya nih. Pemilu nyoblos dimana gitu. Ah saya gak nyoblos. Ah kata dia gitu. Si yang tinggal di Jepang. Yang tinggal di sini. Ini yang liburan nih semuanya nih. Wah jangan dong pak. Wih udah sadar. Lugi dong gitu. Yang beneran aja gitu. Jadi kesadaran kita untuk tidak golput tuh udah banyak. Udah bagus lah. Iya. Gue rasa golput menuruni tahun ini. Tahun ini. Bener sih. Katanya tahun ini tuh banyak banget yang nyoblos bang. Secara angka ya. Iya. Masa delapan orang semua. Jangan dong. Rugi dong beneran ada gitu. Akhirnya dia marah gak? Setelah saya dong. Saya tinggal di Jepang loh. Waduh marah-marah pake bahasa Jepang dia kan. Ya percuma saya mau milih gitu juga gak berubah. Oh gitu ya. Resip saya. Apatis. Iya. Saya tetep kerja-kerja aja. Milih gak milih gitu. Ya kalau gitu kenapa gak milih aja gitu. Tuh tetep kerja juga? Tuh tetep kerja juga gitu. Oh oke. Pelayanan PPLN Tokyo-nya oke gitu. Iya. Kan sempat balik lagi lah gue lang. Hah? Yang cek DPT online. Kan kita masukin nik tuh. Iya. Tadinya gue udah nik di Tokyo. Dua hari apa tiga hari sebelum gue cek lagi. Balik lagi ke Pasar Minggu. Terus? Dia gue lapor tuh. Kita kebalik lagi ke Pasar Minggu. Semua tuh sama Bariya juga? Eh rusak katanya lang. DPT online ini lagi rusak. Buset. Mendekati-mendekati gitu rusak. Jadi harusnya gak balik. Hah? Jadi harusnya gak balik ke Pasar Minggu. Iya. Karena lagi rusak jadi balik ke Pasar Minggu. Pasar Minggu. Ya tunggu aja deh gitu. Tunggu aja gitu. Wah gue bilang ke bini gue. Wah gila nih sayang nih. Ilang suara ganjar dua. Masih aja ya. Di ujung-ujung masih mencoba pengaruh. Kagak kena juga itu orang. Iya. Yang namanya ini. Pertandingan inilah. Benar. Ada kalah ada menang. Kayaknya kita sebagai kebanyakan manusia di Indonesia tuh suka banyak yang belum bisa menerima kekalahan. Iya. Dalam bentuk apapun ya. Entah lagi main bola. Entah lagi gini. Entah lagi itu kayaknya. Iya. Marah gitu. Atau pasti curang yang menang. Gitu. Iya. Ya mudah-mudahan yang ini enggak lah mudah-mudahan. Enggak lah. Iya. Enggak lah. Tapi kalau ada orang berhati-hati terus melakukan pengawasan ya gak apa-apa. Malah bagus. Malah harusnya gitu. Legitimasinya tambah bagus. Iya. Kalau ada orang yang ngawasin ternyata tidak ditemukan gitu kan. Iya. Jangan juga ada yang orang ngawasin terus di apa ya namanya. Kayak di bully atau begitu. Ngapain sih masih pengen banget menang gitu. Kan emang tugas relawan. Tugas itu kan emang sampai itulah. Sampai selesai pemilunya begitu mengawal semuanya. Iya. Dan pendukung pun tugasnya hanya sampai dia udah menang atau kalah. Betul. Setelahnya harus tetap dikritisi. Benar. Mau lu tadinya milih atau enggak ya harus dikritisi. Kalau salah gitu. Tetap dikawal. Salat dia menjalani tugas. Berat loh jadi presiden. Iya lah. Ya kalau dilihat dari segala data yang ada. Memang kita Pak Prabowo dan Gibran ini udah unggul di segala lini. Mau jumlah suara, mau sebaran. Mau sebaran suaranya. Mau tipe penghitungannya. Quick Count menang. Di kawal pemilu juga menang. Di KPU juga menang. Segala macemnya. Jadi kayaknya kemungkinan besar Prabowo Gibran ini. Gibran yang menang. Yang menang. Tapi resminya kan nunggu Maret. Iya. Nunggu Maret. Dari KPU. Kalau tidak diterumukan pelanggaran-pelanggaran. Yang TSM. Iya. Terstruktur tadi. Sistematif dan demasif. Demasif. Iya. Kalau cuma ngirup asepnya doang udah pasif. Udah pasif. Oke lah kalau begitu. Oke. Udah berapa menit ini? Sudah semua. Iya. Harus di edit lagi nih soalnya. Iya harus di edit lagi. Sian lama juga dia. Pusing dia. Oke. Sudah? Sudah cukup ya? Sudah semua. Oh rupiah ngegas katanya. 15 ribu berapa? Turun ya? Ngegas tuh? Naik apa turun? Coba bawah. 15, 5, 6, 5. Usai Prabowo unggul. Naik. Naik 38 poin. Atau plus 0,25%. Menguat. Menguat berarti kan? Iya menguat. Tapi katanya. Mayoritas Asia juga menguat. Udah juga menguat. Dan katanya IHSG naik. Naik. Naik 2% apa? Tapi kan itu. Itulah pertanda bahwa sentimennya positif. Tapi ada yang bilang juga emang tiap pemilu naik gitu. Bukan karena siapa yang menang. Ada yang bilang gitu juga ya. Gue juga gak tau gitu. Ada yang bilang emang tiap pemilu trennya naik kok gitu. IHSG itu. Indeks harga saham gabungan. Gabungan. Emang tadinya berapa kita ya? Dollar. Coba hari ini deh. Dollar hari. 15,941. Naik lagi? Iya. Emang lemah lagi berarti rupiah? Emang lemah lagi tadinya? Tadi kan 5,650 katanya. Oh. Emang lemah lagi ya? Emang lemah dikit. Tapi dikit ngaruh sih ya. Kalau nukernya banyak. Kayaknya bisa ya. Misal. Kalau nuker sedolar kan gak? Misalnya tadi 5,641. Iya. Terus jadi 5,7 ya. 100 kita melemahnya. Iya. Ya emang lemahnya 100. Kalau dihitung dari 100, ya lah 100 pera. Iya 100 pera. Tapi kalau ganti dikali 100 juta. Iya. Itung-itungan luar negeri kan kita ngutangnya tuh ratusan juta dolar. Oh iya kalau nuker utang ya? Iya. Juta dolar-juta dolar dikaliin. Iya ratusan juta juga. Si kurangnya selisihnya itu ya? Kurangnya selisihnya itu. Iya juga sih. Orang 100 x 100 juta. 10 miliar. Jadi kalau kita punya duit 10 juta dolar atau punya utang 100 juta dolar. 100 juta dolar. 100 juta dolar. Begitu rupiah melemah 100 perak. Kita nambah 10 miliar. Berarti dari awal. 100 perak. Berarti dari awal untuk bayar utang itu harus udah nambungnya pakai dolar. Iya. Berarti kan kalau itu kan 100 perak itu 10 persennya adalah 15 ribu ini 10 persennya berapa? 1.500. 1.400. Berarti 1 persennya? 150. 150 ya? Iya dong. Berarti dia melemah 0,00 aja hasilnya 10 juta. Iya. Kayak tadi kan mana tadi beritanya? Yang rupiah tadi mana? Kan dong. Atau 0,2 plus mata uang gaduhnya naik 38 poin atau plus 0,25 persen. Iya. Itungannya naik-naik turunnya segini ya. 0,00 ya. 0,0. Berapa tuh kan Korea juga. Ringgit. Tapi begitu dikaliin hasilnya. Banyak. Banyak ya. Patisan dulu kan. Iya. Kok seneng banget sih cuma menguat 100 ya. Ternyata itu sengaruh itu. Sengaruh itu. Di dunia bursa. Cina menguat nih 0,04 persen. Iya. 0,04 persen gak masuk DPR loh. Tapi kalau dihitung. Dihitung banyaknya gila. Bedar, bedar, bedar. Gila-gilaan ya. Iya, iya. Iya, iya. Sebegitunya gitu ininya. Makanya yang dulu pas tahun 98 tuh pas Rismond. Yang pada megang nahan dolar itu kan dulu kan gitu kan katanya kan. Yang nahan dolar tuh tiba-tiba dolar jadi 10 ribu jadi berapa. Wah, terus jadi kaya raya itu kan. Bisa sampai 20 ribu kalau gak salah. 20 ribu ya. Dari yang kita 2.500 ya. Terus begitu dilepas. Sampai sempat 20 ribu kan berarti sekitar 8 kali lipat. Langsung tuker. Iya. Tuker rupiah ya. Dia kaya. Iya, iya. Oke lah kalau begitu. Sampai ketemu lagi di Hohohi. Di pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami. H.I. Yang harus di edit. Yang harus di edit. Saweria juga di edit. D-edit. 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 Terima kasih telah menonton!